selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe supaya teman-teman dapatkan update-update tutorial dan file presentasi yang keren abis ya di dalam channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis kemudian teman-teman simak videonya bagaimana merubahnya menggantinya karena dalam pembuatan presentasi yang bagus yang paling pusing adalah kita menempatkan layout, gambar, teks, animasi dan juga pemilihan warna ya jadi supaya teman-teman tidak ikut-ikutan pusing sakit kepala bagaimana membuat presentasi yang bagus apalagi waktunya dikejar ya dikejar deadline lebih baik teman-teman ikuti terus channel saya ini dan download gratis template-nya tonton tutorial cara menggantinya dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya oke teman-teman kita lanjutkan ini video saya yang sebelumnya buat presentasi saya buatkan 4 slide yang keren ini kemudian kita akan membuat slide yang baru saya akan meng-copy pola warna ini ya kita buat file new langsung saja kita buat file baru paste disini pola warna tadi kemudian saya tutup dulu ya seperti ini kita akan membuat timeline ya pertama kita buat judul kemudian ganti hurufnya kita akan meng-copy pola warna ini ya oke kemudian saya duplikat ini size-nya kita besarkan kita membuat timeline ya oke seperti ini kemudian saya akan membuat timeline-nya kita menggunakan kita buat variasi kita buat variasi ya klik kanan format set ini garis kita besarkan nanti ya size-nya PowerPoint kemudian warnanya kita pakai warna ini ya oke seperti itu kemudian saya akan membuat timeline-nya kita menggunakan yang coba yang ini seperti ini buat duplikat ctrl D ctrl D ctrl D ya kita buat 4 menghilangkan garisnya hilangkan garisnya hilangkan garisnya hilangkan garisnya kemudian saya akan ganti dengan warna ini yang kedua kita pilih warna yang ini yang ketiga kita pilih warna yang ini ya yang keempat kita gunakan warna yang ini ya oke seperti itu saya akan turunkan sedikit kemudian kemudian saya akan membuat lingkaran diatasnya seperti ini kita no fill kemudian garisnya kita besarkan ke 4 point ya seperti itu kasih warna ya yang sesuai kemudian saya akan duplikat ctrl D oke 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 nanti kita turunkan ya kita atur ulang kita atur ini rata bawah ya alik untuk bottom kalau tidak ketinggalan ya ini kita alik untuk bottom ya dan judulnya kita naikkan sedikit perlu langkah ke bawah ya seperti ini oke selanjutnya kita insert garis kita akan cium dulu dari sini ke bawah sini oke enak-enak oke seperti ini 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 garisnya size-nya 1 point saja oke seperti itu ini saya kita duplikat kita duplikat kita duplikat dan kita duplikat ya kita lihat berulang seperti itu oke oke kemudian di dalam lingkaran ini teman-teman silahkan insert icon ya saya akan masukkan icon ya misalnya oke kita ganti warnanya sesuaikan 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 dan kita kecilkan atau mungkin kita kasih warna yang berbeda ya supaya kelihatan berbedanya oke ini contoh saja teman-teman iconnya silahkan nanti kalau teman-teman punya warna apa icon yang lain sesuaikan dengan presentasinya ya saya siapkan iconnya oke kemudian yang satu lagi dan kita kecilkan simpan di tengah yang sini kemudian satu lagi kita masukkan kemudian satu lagi simpan ukurannya ganti warnanya ya oke seperti itu kemudian di bawahnya saya akan insert text di sini saya pakai random saja ya setelah kan size text-nya ke 12 ini surutnya saya pakai waktu saja oke seperti itu ya kalau pakai di kanan kita coba ya udah rapi kemudian saya duplikat oke kita duplikat ya ctrl D ctrl D ya oke kemudian saya akan duplikat judul ini simpan di sini ya seperti ini kita simpan di sini jantung warnanya dan duplikat simpan di sini kalau di tengah-tengah mungkin bagus ya di tengah-tengah kita duplikat dan kita duplikat tinggal atur ini kita simpan di sini ini oke tengah-tengah oke seperti itu dengan dua text-nya kita ketengahkan oke seperti itu jangan lupa diganti warnanya ya oke yang ini yang ini kita ganti juga yang ini juga kita ganti juga ya seperti itu kemudian saya akan insert copy aja kita duplikat ini text-nya misalkan ini 2019 ya kita besarkan text-nya kita besarkan coba disini kita ganti dengan warna putih ya duplikat disini duplikat dan duplikat kemudian kita ganti karena ini temen lain ya karena ini berkurutan ya oke seperti ini temen temen sekarang kita sudah punya sebuah slide yang cantik ya yang rapi begitu yang menarik perhatian buat temen temen yang lagi susah untuk membuat layout slide presentasi yang keren silahkan nanti download template ini secara gratis eh kasihkan di apa linknya saya kasihkan di deskripsi video ini ya buat temen temen jadi gak perlu pusing selanjutnya kita ke slide yang kedua saya akan copy dulu pola warna ini oke akan siapkan jadi ini kita akan membuat timeline lagi saya akan copy saja judulnya ya silahkan temen temen nanti senang yang mana dengan dipakai saya akan buatkan satu ini satu lagi ya oke timeline kali ini saya akan membuat dengan bentuk shape yang yang berbeda ya saya coba pakaian gini seperti ini kita miringkan kemudian saya akan rotasi yang horizontal agar kebalik sekarang saya hilangkan garisnya kasih warna yang pertama saya duplikat ya saya duplikat saya duplikat ya nanti kita atur nah ini warna yang kedua ini warna yang ketiga dan ini warna yang dan ini warna yang keempat ya kita pulang kita pulang kalau di pulang ya ternyata masih kurang kecil kita kecilkan seperti itu cara kita simpan di tengah-tengah seperti ini ya oke selanjutnya sama seperti ini saya akan copy ya copy icon dan bentuk lingkaran ini saya paste di sini kemudian saya akan insert ke bawah sini kita kasih satu point dari sini kemudian kasih warnanya yang abu-abu saja ya oke kita cium dulu sepertinya kurang lurus ya teman-teman jadi ini silahkan diluruskan oke seperti itu kemudian saya akan buat hiasan kecil di utung sini dari lingkaran perangkan garisnya kemudian warnanya putih saja ya ya oke seperti itu simpan di tengah-tengah ya teman-teman oke kemudian yang ini saya copy kan kalau ini ternyata garisnya belum kita ganti warnanya tadi saya lupa on up ya kita ganti warnanya oke saya akan copy ini paste di slide ini kemudian saya simpan ini di bawah ya ada variasi kemudian ini copy juga paste ini tetap di atas ya oke dan satu lagi yang ini saya akan copy dan tempatkan di bawah ya oke oke seperti ini kemudian saya copy paste ya kita jump dapatkan oke ini kita copy paste juga ya paste lagi kita simpan lagi disini kita copy ya kita simpan disini kita simpan disini oke copy paste disini ya ini di bawah ya oke oke kalau teman-teman jumung ya putih saja video ini jangan sampai di skip ya bagaimana menguatnya oke ya seperti ini saya akan copy teks ini saya paste ini di bawah teksnya saya paste lagi ini di atas ya seperti ini paste lagi saya simpan di bawah sini teksnya paste kita simpan lagi di atas sini oke kita tinggal kita ganti saja warnanya sesuaikan kita ganti juga warnanya sesuaikan dan ini kita ganti juga warnanya sesuaikan Oke saya rasa ini sudah cukup ya seperti ini jadi kita sudah punya slide yang rapi ya seperti ini teman-teman nanti silahkan tinggal ganti saja teksnya ya dan itemnya ini caranya seperti saya tadi lanjut kita ke slide yang ketiga tentunya teman-teman yang lagi kesulitan untuk membuat layout dan presentasi yang menarik tampilannya ikuti terus video ini jangan di skip ya nanti yang mau tempatnya saya kasihkan secara gratis di deskripsi video Oh ya saya lupa ini kita kasih tahunnya ya saya copy saja ini ya saya duplikat ya duplikat-duplikat ya kita ganti oke lanjut ke timeline yang ketiga saya akan membuat yang sangat-sangat sederhana sekali buat teman-teman kalian perhatikan saya akan membuat sebuah timeline cukup sederhana seperti ini ya dan saya duplikat seperti ini kemudian saya kasih warna putih yang belakang ini saya transparansi saya tingkatkan ya seperti itu kemudian ini saya kasih garis ya garisnya ya garisnya yang ini kemudian saya duplikat lagi ini kita hilangkan yang ini garisnya kemudian pakai nama utama kita kita kecilkannya seperti ini nah kemudian untuk pemanis kita kasih icon di tengahnya icon kita ganti warnanya menjadi warna putih kita simpan di tengah sini ya seperti ini oke selanjutnya saya akan duplikat ini ya teman-teman semua duplikat seperti ini kemudian saya duplikat lagi ya oke kita sekarang ganti dengan warna yang kedua yang ini aja dan yang ini untuk lainnya kita ganti juga warnanya dan ini yang di tengah kita ganti juga warnanya ya oke dan yang terakhir kita ganti warnanya kita ganti jadi ini ada tiga saja saya rapikan dulu ya teman-teman kita grupkan oke saya grupkan saja dulu akan atasnya oke seperti itu oke kemudian saya akan copy text ini saya copy c paste di sini kemudian saya duplikat disini dan terakhir disini ya posisinya kita rapikan lagi ini terlalu ke kanan oke oke seperti ini dan saya akan copy sub dulu ini oke selanjutnya kasih tahunnya ya kita berpikat kita kita ganti juga warnanya sesuaikan dan ini kita seperti ini ya kita ganti warnanya oke teman-teman saya rasa sudah cukup ya teman-teman rapikan saja saya rasa cukup tapi sudah ya jadi simple tapi tetap menarik perhatiannya seperti ini presentasi kita lanjut kita ke slide yang keempat kita bersihkan kita bersihkan juga ya kosong seperti ini oke di slide yang keempat ini saya akan copy dulu judulnya seperti ini seperti ini seperti ini terbiasa saya copy paste disini seperti ini kemudian kita insert save dari sini sampai ke bawah sambil tekan shift ya supaya lurus seperti itu kita ganti size-nya satu point kalau boleh satu setengah dengan warnanya kita ganti dengan warna yang abu-abu ya seperti itu kemudian saya akan insert disini ada bola-bola ya seperti itu saya akan duplikat bola-bola ini apa bola bulatannya oke kita duplikat lagi seperti itu kita hilangkan garisnya hilangkan garisnya hilangkan garisnya kemudian saya akan ganti warnanya warna yang pertama warna kita yang kedua dan warna kita yang ketiga jadi konsisten ya warnanya seperti ini saya rapingkan di tengah-tengah ya seperti itu atau mungkin judulnya kita pindah ya sebelah sini ya oke seperti ini ya disini tidak kosong ya teman-teman oke seperti ini gak boleh ya kreasi ya gak dibatasi selanjutnya saya akan copy judul ini sama ini saya copy setelah disini ya oke silahkan teman-teman nanti isi judulnya apa disini ya seperti itu ini juga kita panjangkan ya oke latah kiri ya oke seperti ini saya akan duplikat saya akan duplikat lagi ya seperti itu ya kita rapikan ini turunkan sedikit ya ini juga turunkan sedikit ini kita ganti teksnya wartanya ya sesuaikan ini teks juga kita ganti sesuaikan ya nanti oke ya teman-teman seperti ini ya nah ini sudah jadi saya anggap sudah cukup nanti yang ini sudah cukup tapi ya kelihatan nah ini saya duplikat disini duplikat slide ya slide yang kelima dan yang ini tinggal kita naikkan ke atas caranya tekan begini teman-teman karena kita akan membuat transisinya jadi langsung dari slide 4 ke slide 5 ini menggunakan transisi ya jadi ini kita geser dulu ke atas sedikit ini juga geser dulu ke atas kemudian disini kita pilih ya ha 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 hapus dulu disini ya ya misalnya disini adalah finish ya selesai kemudian kita ganti warnanya nih ada warna yang lain lagi ya warna kita tadi saya ada copy tadi ada banyak sih pola warna kita oh ya ini saya copy dulu jadi warnanya tidak membosankan yang ini mungkin kita pilih pakai yang ini yang ini kita pilih pakai yang yang ini kita finish oke kita pilih yang ini ya nanti warna fontnya disesuaikan ya atau ini yang hitam lah kita ganti karena finishnya oke kita selesai finish oke jadi antara slide ini dengan slide ini akan menyambung garisnya ya saya contohkan seperti ini pada saat kita buat transisi ini kita pilih push ya yang ini juga kita push ya nah jadi seperti menyambung ya kita coba ya teman teman set kita klik nah itu menyambung ya itu fungsinya kita duplikat tadi slide keempat kita duplikat jadikan slide yang kelima oke di video kali ini saya tidak akan membuatkan animasinya ya teman teman silahkan berkreasi animasinya bisa dilihat di video saya sebelumnya dan template ini saya akan dibagikan gratis ya buat teman teman ya template nya keren banget kan ini tolong dibagikan juga di share ya di media sosial teman teman bagikan siapa tau temannya ada yang sedang membutuhkan template powerpoint yang betul betul gratis bisa diikuti cara merubahnya di video tutorial di youtube dan saya akan terus berbagi berbagi dan berbagi ya karena berbagi itu tak pernah rugi dan hidup harus jadi solusi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati